Indonesia dinobatkan sebagai negara terindah di dunia tahun 2022. Indonesia bahkan mampu mengalahkan sejumlah negara yang memiliki obyek wisata ikonik seperti Selandia Baru dan Perancis. Selandain fauna Indonesia yang tersebar di seluruh pulau menjadikannya salah satu daya tarik tersendiri bagi para wisatawan, baik dari dalam negeri maupun mancanegara. Di hutan hujan tropis ini, bisa ditemui tumbuhan dan satwa unik yang tidak banyak terdapat di wilayah lain. Bahkan Indonesia juga merupakan rumah bagi lebih dari 17 ribu pulau. Dengan berbagai keindahan dan beragam satwa inilah, sebuah studi dari situs money.co.uk yang disebar luaskan oleh Forbes menempatkan Indonesia di peringkat pertama sebagai negara terindah di dunia. Studi ini menentukan urutan 50 besar negara terindah di dunia lewat analisa berapa jumlah keajaiban alam di setiap lokasi di negara-negara tersebut yang meliputi terumbu karang, hutan hujan tropis, gunung berapi, gletser, hingga lainnya. Hasilnya, Indonesia dirobatkan sebagai negara paling indah di dunia. Perolehan ini didasari pada skor keindahan alam Indonesia yang mampu mencapai 7,7 dari 10. Penilaian ini dihasilkan dari analisi sejumlah atraksi alam pada setiap 100 ribu kilometer persegi wilayah yang ada di dalam sebuah negara. Sebagai negara maritim, Indonesia yang memiliki 17 ribu pulau merupakan negara dengan garis pantai terpanjang di dunia, yakni 50 ribu kilometer. Potensi wisata bahari pun diperkuat dengan luasnya terumbu karang di Indonesia, yakni mencapai 50 ribu kilometer. Keindahan dan keanekaragaman hayati terumbu karang Indonesia pun telah diakui dunia. Selain wisata laut, sejumlah atraksi wisata alam lain juga menjadi nilai tambah bagi Indonesia. Seperti hutan tropis yang berada di Pulau Sumatera dan Kalimantan dengan jagar alam orang utang yang menjadi salah satu desinasi wisata populer. Selain itu, sejumlah situs warisan dunia UNESCO, seperti Taman Nasional Komodo pun, turut mendukung perolehan nilai bagi Indonesia sebagai negara terindah di dunia. Menjadi negara paling indah di dunia tahun 2022, Indonesia berhasil mengungkuli sejumlah negara dengan keindahan ikonik lainnya, seperti Selandia Baru. Negara yang identik dengan film The Lord of the Rings ini berada di posisi kedua dengan perolehan skor 7,27. Sementara itu, di posisi ketiga diduduki oleh Columbia dengan perolehan skor 7,16. Di peringkat keempat, diduduki oleh Tanzania dengan skor 6,98. Dan diikuti oleh Meksiko sebagai negara terindah peringkat kelima dengan skor 6,96. Walaupun Indonesia telah mendapat predikat nomor satu sebagai negara terindah di dunia untuk mendorong pergerakan wisatawan pasca pandemi COVID-19, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno membuat strategi dengan mendorong lima destinasi super prioritas dan meluncurkan 100 paket wisata nusantara. Ini terbetik ide tersebut dari Pak Menko-Kernika saat bisa wisata ini menjadi penopang dan menjadi pandemi COVID-19. Alangkah baiknya untuk mengambilkan pergerakan 1,2 sampai 1,4. Desa-desa wisata bisa mendapatkan tambahan-tambahan untuk mendapatkan kunjungan tambahan. Perlirikan sebagai negara terindah di dunia dan usaha dari pemerintah untuk membuka 100 paket nusantara memberi dampak positif bagi pelaku usaha di tempat wisata. Untuk dengan adanya penetapan saat ini pengunjung khususnya wisatawan mulai ada peningkatan dibanding yang bulan kemarin-marin dan waktu masih di dalam pendidikan kami sekarang sudah ada perkembangan di balai yang kemarin-marin. Dalam dampak, masyarakatnya juga lebih senang. Sebenarnya ada perubahan pengunjunglah dari wisatawan mancanegara yang pasti. Karena Indonesia diketapkan sebagai negara terindah. Nah itu sebagai magnet dari wisatawan mancanegara untuk datang ke Indonesia, khususnya ke Candi Borobudur. Penjualannya sekarang sudah mulai bagus, sudah mulai naiklah. Melalui hasil laporan tersebut, sudah sepatutnya menjadi refleksi bagi seluruh elemen masyarakat Indonesia untuk menjaga ekosistem alam yang ada dengan tidak mengotori dan mengeksploitasinya. Terima kasih telah menonton!